Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang. Masih dengan Ucup, kali ini gue masih main game Cimerala nih. Hari ini gue mau bikin rumah ya, kita akan masuk ke segmen music-nya tuh. Di sini gue akan membuat rumah dari awal sampai akhir, untuk memberikan ide atau inspirasi buat kalian yang sedang bikin rumah, atau mencari inspirasi yang lain, atau mencari alternatif lain, nggak ada salahnya. Nah, kali ini gue mau bikin rumah namanya Forestry. Kalau kalian tahu, cafe ya, biasanya yang ada di sekitar kita tuh tempat minum-minum namanya Forestry. Nah, gue terinspirasi dari situ. Cafe yang ini tuh agak sulit juga diterapkan, karena memang kebanyakan kita bikin kedai-kedai kopi atau coffee shop itu identik dengan warna hitam, orange, coklat gitu. Cuman gue pengen berbeda karena sesuai judulnya ya, Forestry. Jadi ada unsur hijau-hijaunya gitu. Nah, nggak ada salahnya nih, kita akan coba ya, bagaimana modelnya dan tahap-tahapannya. Nah, jangan lupa disimak ya. Oke, kita langsung aja yuk, let's go! Ini salah satu penerapan dari yang dulu pernah gue bikin, yaitu Echo House. Nah, kita akan modifikasi dari situ. Kenapa gue memilih ini? Ini karena memang unik aja, dan ini juga bisa diterapkan di clan, kalaupun dibikin rumah oke. Karena kalaupun di clan kan jadi tidak hanya jalan yang dibikin oleh tuyul, tapi juga fasilitas umum. Nah, salah satunya ini. Jadi kita langsung aja membuat cafe. Oke, gue akan membuat dasarnya, karena nanti sisanya bisa kita terapkan, kita bisa lanjutkan. Tapi setidaknya ini basicnya dulu. Semuanya kita buat 13x13 bagian dasarnya. Oke, itu gampang, yang paling bawah. Lalu tentukan arah mataharinya, jangan lupa. Karena disini gue berada di pantai, berada di wilayah itu. Jadi gue coba menerapkan tiang, dan alhasil seperti ini. Kelihatan bayangannya? Nah, oke. Nah, setelah itu gue membuat awalnya seperti ini. Kalau kalian pengen bikin juga, saran gue pertama, buatnya tidak terlalu besar. Kalau disini kan ukurannya gue 2, untuk dapetin yang ini, tiang ada 4 yang ini. Nah, yang ini. Itu kan jaraknya 2 dari yang ujung. Nah, kalau ke ujungnya lagi, itu mentok. Jadi ini mepet ke belakang. Nah, ini kan 1 nih, bedanya dari yang paling akhir. Jadi ini kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi panjang kafe-nya ada 6 ke belakang, dengan tingginya 4 base. Kita akan bikin seperti segitiga. Jadi ini base awal, base atas. Itu akan gue bikin sebagai ruangannya. Nah, kalian tinggal pasang ini 4, ke kiri dan ke kanan. 4, 2 kanan, 2 kiri. Lalu 4 ke atas. Seperti itu. Nah, lalu diperpanjang sampai ke belakangnya. Nah, kayak gini. Jadi, inti modelnya, kayak gitu ya. Base-nya ditanam. Seperti itu. Sampai ke ujung. Nah, kayak gitu. Nanti sebenarnya bisa kita hapus. Cuma sebagai jaga-jaga aja. Biar kalian nggak bingung. Jadi gue masukin semua base-nya. Soalnya nanti, yang diperlukan base ini hanya di bagian depannya. Untuk menerapkan ketebalan si bagian kaca depan dan belakang. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu diletakkan atap. Seperti ini. Ke atas. Nah, gitu. Untuk atap si bagian kafe intinya ya. Karena gue rencananya pengen berniat bikin kafe. Yang bukaannya ada dua. Atau istilahnya tempat masuknya bisa dua. Bisa di depan dan dari samping. Dengan menghadap bagian tempat kursinya nanti ke arah pantai. Atau ke arah yang lain. Diibaratkan ini kafe-nya bisa menampung banyak orang. Nah, gitu. Seperti ini. Sudah selesai. Nah, kayak gini penampilannya. Nah, gue coba lihatkan kalian dari atas. Supaya kelihatan. Untuk masalah fungsi boleh bebas ya. Mau ini jadiin kafe atau rumah. Nah, kayak gini. Itu gampang ya. Gampang sekali. Nah, ini kenapa ada base. Ini gue bikin sebagai gudangnya. Kadang kalau ada kafe kan kayak tempat fungsi kopi gitu-gitulah. Tempat perkakas. Alat masak dan segala macam. Nah, nanti kita bikin balok kecil. Makanya gue sisain dua space. Oke, seperti ini. Kelihatan. Nah, oke ya. Nah, lalu berikutnya. Kita akan membuat jalan. Jadi, kita bikin dulu patokan arah masuknya. Jadi, karena ini bagian depan kafe. Ini akan kita hapus. Nah, oke. Seperti ini. Nah, nanti di bawah sini kita akan membuat tangga. Masalah bagaimana bagian depannya itu gue serahkan ke kalian. Tapi, ini salah satu bagian dari gue, apa istilah, saran ya. Buat kalian mau masuk ke kafe-nya. Kita bikin agak besar sedikit. Seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ke arah kafe-nya. Lalu, di bagian sininya kita hapus. Nah, percuma dong dibikin base kayak tadi. Sebenarnya buat jaga-jaga. Nah, karena ini takutnya kalian bingung. Nah, akhirnya gue bikin aja semuanya dulu. Karena kalau kita tetap pakai base, ruangan kita yang di dalam akan sempit. Nah, seperti itu. Lalu diganti dengan dinding. Nah, dipepetin ke bagian pinggirnya. Seperti itu. Nah, oke. Udah. Nah, yang disini juga sama. Ini akan kita ganti sama dinding kayak tadi ya. Yang kayak gini. Kedua sisinya. Nah, udah selesai. Baik di kiri dan di kanan. Udah dinding. Nah, makanya akan lebih besar kan bagian dalam kafe-nya. Seperti ini. Nah, setelah itu. Kita balik lagi ke atas. Jadi, di atas itu kita harus menerapkan bagian atap. Satu lagi. Nah, karena ini harus ada dua lapisan. Jadi, kita ambil atap. Nah, ambil yang di dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita rapatkan ke bagian ujung. Ini kita teruskan sampai ke ujung. Pokoknya nanti akan ada dua lapisan ya. Nah, ini udah selesai. Jadi, ada dua lapisan atap. Oke, kita balik lagi ke depan. Nah, dari bagian depan. Nanti kita akan menambahkan ketebalannya. Nah, pakai si dinding ya. Di sini gue akan menambahkan tangga dulu. Biar gue bisa naik. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalian tinggal ambil aja dinding. Lalu yang segitiga. Yang ini. Nah, letakkan di sini. Nah, tinggal diputar. Begitu juga yang di sampingnya. Begitu ya. Ini malam. Semoga bisa kelihatan. Nah, yang ini setelah ambil yang segitiga kebalikannya. Nah, dibuat, dipepetin ke sini. Gitu. Sebelumnya gue belum mention tadi di awal. Jadi, ceritanya ini gue bikin coffee shop. Tapi namanya Forestry. Kalian tahu kan Forestry yang ada dijual di sekitar kita tuh. Cafe. Nah, cuman gue bener-bener Forestry atau istilahnya yang pengen ada warnanya hijau, hijau pekat. Ada unsur alamnya. Kayak ada pohonnya, tanamannya. Yang memang jadi ciri khas si kafenya. Kalau cafe kopi kan, kedai kopi kan biasanya yang identik sama warna-warna coklat, orange, hitam. Nah, gue pengen lebih kepada hijau. Hijau pekat, hijau gelap. Tapi kombinasinya sama warna putih. Ada orangenya sedikit. Nanti itu tinggal ngikutin aja sama si desain itunya ya. Desain cafe-nya. Oke, beres. Nah, sebelum ke depan, kita langsung aja. Jadi, di sini gue akan memakai ini, Frostчит, tapi yang bagian ridge-nya yang satu. Nah, yang seperti ini. Untuk lapisan tadahan airnya. Dan yang sisi satu lagi. Kenapa gue milih ini? Karena gue pengen kombinasikan warna putih dan hitam. Awalnya ini pengen hitam semua. Dicampur sama bagian orange. Cuman kata gue nggak ada keunikan ya. Jadi, nggak ada salahnya. Gue sesekali pakai warna hijau. Untuk bikin bangunan. Nah, sama kayak yang di sini juga. Ini sifatnya bebas. Kalian boleh ngambil ridge yang mana aja. Nah, gue ngambil yang Bagian white gate. Karena jarang dipakai juga. Nah, seperti ini. Oke. Oh ya, tinggal satu. Nah, seperti ini. Oke. Lalu di bagian atasnya, gue ngambil crown yang tipis. Rekomendasi gue yang dari marble. Ambil yang ini. Main Ridge. Nah, letakkan di atas sini. Seperti itu ya. Warnanya dasar nggak apa-apa. Warna orange. Nanti itu yang kita akan pakai. Langsung aja kita mewarnai biar kelihatan atapnya. Jadi, di bagian sini. Untuk bagian ridge-nya. Itu gue mewarnai dengan warna orange. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau siang bakal kelihatan. Cuman, untuk sementara. Kita gas dulu aja. Kita lanjut dulu aja. Seperti ini. Oke. Nah, ya. Untuk bagian temboknya. Gue pengen warnain hijau. Seperti ini. Cuman, nanti akan dilapisi sama treehouse. Waduh. Jarang-jarang ada rumah warna hijau, kan. Ini sekarang saatnya kita bikin nih. Biar kita jadi beda dari orang. Nah, ini tambahkan wallpaper treehouse. Nah, hasil nanti warnanya akan jadi hijau pekat. Ikutin warna si treehouse. Treehouse masih termasuk yang favorit bagi gue. Karena warnanya sama. Antara dinding sama base. Oke. Lalu, yang untuk atapnya itu dikasih dengan marble. Ini. Nah, tapi tetap warnanya warna orange. Tidak berubah. Kenapa? Ya, itu tadi. Gue pengen kombinasikan warna hitam dan orange. Itu masih termasuk klasik yang bagus ya. Untuk sekelas coffee shop. Cuman, nanti kan ada warna putih dan hijau. Ini ala-ala genteng mahal. Ya, kurang lebih pakai ini. Sama yang sisi satunya ya. Oh, pas. Kebetulan habis. Cukup. Nah, ya. Lalu yang ini juga sama. Tadi yang di bagian depan. Eh, belakang kita udah warnai orange. Yang ini juga warnai orange. Untuk bagian depannya, kita jangan lupa memberikan hijau. Nanti dicampur sama treehouse. Untuk bagian pinggirnya. Jadi, ridge-nya juga akan dikasih. Itu tetap pakai white shade. Yang frost shade, white shade samalah. Cuman yang ini. Tuh ya. Sebenarnya ini nanti akan dicet juga pakai marble. Nah, cuman nanti gue bikin marblenya dulu. Karena kebetulan stoknya habis. Nah, begitu juga di sebelahnya ya. Kita lanjut dulu aja sebelum masuk ke sebelah. Jadi, di bagian base. Itu kita akan menambahkan wallpaper treehouse lagi. Penyambung. Warna hijau nantinya. Cuman kita terapkan dulu seperti ini. Oke. Lalu diwarnain dengan warna hijau. Nanti yang di belakang gampang gue beresin. Lalu, setelah diwarnain hijau. Kita akan menambahkan tambahan dimensi. Dengan menggunakan kolom. Atau tiang. Nah, jadi. Sebisa mungkin tiangnya rapat dengan si base. Nah, ini. Ya. Kita letakkan di sini. Satu lagi di sini. Oke. Nah, kayak gitu. Dilanjutin sampai ke atas. Ini gue balikin dulu lah ya. Ini gue tambahkan sampai ke atas. Sampai menyentuh sama si yang tadi. Yang bagian atap. Nah, itu. Jadi, ini gue udah di bagian gudang. Nah, wallpaper dari marble. Sebisa mungkin tuyul friendly. Sebisa mungkin tuyul friendly. Nah, gitu. Ya. Untuk di bagian atasnya. Sebenarnya. Boleh bebas aja. Cuman ini gue gak terlalu prioritas. Nah, ini gudang. Seperti kalian lihat. Nah, ini ada ventilasi gudang. Biar ada udaranya. Lalu, di sini belakangnya. Nah, ada beberapa bagian yang emang gak kepake. Jadi, ini kita hapus aja. Nanti terkait sama tempat bagian belakangnya ya. Sejauh ini gue barusan bikin yang di bagian belakang. Ternyata, ya, ini ya. Gue harus kerja dua kali. Cuman, agak sedikit buang waktu. Ini gue bikin taman belakang. Hanya cukup segini aja. Kalau kalian lihat, ini gampang. Ini bisa ya. Ini udah sering kita lakukan. Jadi, itu gak gue ulangi lagi. Hanya menanam tanaman yang dari treehouse. Nah, ini yang tadi. Bagian samping dari gudang. Nah, ini di bagian masih bagian depan. Cuman, gue pengen ngasih tau yang ini nih. Jadi, ini. Mungkin bagi kalian yang pengen bikin juga. Ini sebenarnya kan sama. Modelnya sama kayak yang itu. Cuman, kan dibagi setengah. Nah, dipotong setengah. Nah, yang ini sama kayak tadi yang awal gue udah tunjukin. Nah, ini dikasih jalan. Ini kan cuma main logika aja. Yang tadi, yang naiknya satu. Diturunin setengah. Itu turunin setengah. Nah, kayak gini. Karena ada base, jadi base-nya dibolongin. Kebetulan, base-nya tembus sama bagian atas. Jadi, tinggal dibolongin aja. Lantai yang disini. Nah, yang ini juga sama. Dibikin aja kayak gini. Bagian kanan, sebelah kanannya dari clay. Diwarnain warna hijau. Nah, udah. Jadi, bentuknya kayak gini. Tinggal diturunin. Yang masalahnya kan gue belum bikin yang bagian bawahnya. Kayak misalnya orang datang. Atau mulai dari mana tamunya. Karena gue pengen disini kosong. Kalau yang ini sebenarnya tadi gue memilih si lantainya. Tadi awalnya ini biru. Dari ice. Wallpaper. Terus gue warnain merah. Cuman merah dipaduin sama hijau. Agak kusut warnanya ya. Apalagi ada warna orange. Sama coklat gelap. Nah, pilihan berikutnya ini. Ini yang frost jade. Ini yang igloo. Nah, akhirnya ini yang gue pilih. Cuman ini gak perlu ini. Ini kosong. Sebenarnya kan jadi rumahnya kecil. Cafe-nya kecil. Nah, cuman ini hanya bagian penambahnya aja. Jadi ini gue hapus sisanya. Nah, kita akan mencoba. Gue juga belum ada gambaran. Untuk buat bagian depannya. Buat apa namanya. Duduk-duduk juga. Cuman yang versi bagian depan. Jadi ini gue kasih clay. Untuk nanti kita jadikan rumput. Seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke. Nanti kita kasih tempat duduk. Nah, ini jalan. Jadi ini jalan. Jadinya gue bikin dari batu. Ini kita hapus. Anggapan nanti kalian bikin rumah kan. Nah, untuk sementara. Nah, ini kita ganti sama batu. Karena menurut gue batu yang cocok buat tempat. Nah, kayak gini. Tempat perantara jalannya. Ini gue hapus. Oke. Lalu ini gue kasih handrail dari kayu. Warna putih nantinya. Tetap pakai marble juga. Nah, gitu ya. Usahakan semuanya ada di dalam. Karena ukuran rumah kita kecil. Nah, caranya ya sama ya. Hanya kreasi kita. Cuma sebagai gambaran ini gue hapus. Anggapan ini udah mentok sampai sini. Habis. Nah, segede itu doang kafenya. Ini kosong. Ini bisa nih tembus. Kalau misalnya bikin rumah di pantai. Tembusin tuh ke arah pantai. Ini jangan lupa kasih wallpaper old. Wallpaper old ini bagus. Kenapa gue sarankan untuk bagian pinggiran base. Karena batunya gede-gede. Lain dari batu yang dasarnya rock. Nah, oke. Itu bagian samping cafe kita. Udah mulai kelihatan hasilnya. Nah, ini. Ini kita buka lagi. Karena kita akan memasang sesuatu disini. Caranya dengan memakai yang... Oh, ini. Baru ingat gue. Nah, cukup yang ini. Cuma yang ukuran setengah. Seperti ini. Lalu, ambil yang dari base kiri. Ya. Nah, seperti ini. Diperpanjang sampai ke sini. Nah, ininya juga. Nah, gitu. Oke. Bagian sininya kosong karena buat jalan. Lalu, ditambah laminate. Yang dari clay. Lalu, diwarnain hijau. Hijau yang lebih terang. Lalu, ambil build. Lalu, ambil pavilion. Lalu, ambil dekor satu. Lalu, ambil yang rock ini. Nah. Tuh. Samain aja. Gak apa-apa. Tumpah duduk yang gampang. Ambil yang ini. Wooden Stool. Taruh-taruh aja. Tuh. Oke. Sementara dulu aja kayak gini. Rasa gue udah sih. Buat tempat duduk yang di bagian bawah. Ini niatnya jalan. Cuma ini habis. Ini udah gak ada lagi intinya. Karena kita gak bikin cafe yang besar. Jadi, cukup. Cukup sampai disini aja. Ukurannya. Ini bisa dikasih taman. Rumput yang lain juga boleh. Nah, gini. Tuh ya. Yang di atas belum gue kasih. Nanti gue. Khusus yang. VIP. Yang di tengah-tengah. Ternyata ini belum. Oke. Seperti ini. Kasih wallpaper. Nah, mulai dari sini. Gue akan meletakkan furnitur. Kalau untuk penerapan bagian depan. Kayaknya gampang. Jadi. Nanti gue perlihatkan aja. Setelah gue beresin semuanya. Karena juga gue agak sedikit. Mikir sedikit lah. Merubah beberapa. Tapi gak ini ya. Tenang aja ya guys. Gak secara signifikan kok. Dan gue juga setidaknya mau ngasih tau yang bagian dalamnya. Jadi yang tadi. Bagian peletakannya udah gue ubah. Nah. Akhirnya kayak sini. Agak lebih lapang. Tuh ya. Mija kasirnya. Nah, ini jalan. Oke. Ini bagian VIP juga. Ini bagian dalam kasir. Tempat baris kita bikin. Itu. Raknya. Oke. Lalu ini gue ganti. Karena gak boleh ada orang masuk ya. Nah, seperti ini. Tuh. Ini bisa dihapus. Hapus aja gak apa-apa. Gak ini juga. Tuh. Sampai ke dalam bisa. Gede banget kan. Nyambung. Sama yang bagian bawahnya. Buat gudang. Ini mantap nih. Bagus banget nih. Buat kalian ini ditambahin. Biar. Biar. Bikin gudangnya maksimal. Dan ditutup. Nah. Karena kan ini lantai. Tuh. Tapi ini bisa sih. Kalau gue hapus. Terus gue ganti. Eh. Enggak. Tutup ya. Ambil laminate. Ambil duramen. Ambil wallpaper. Ambil. Iglo. Iglo. Bukan itu. Nah. Tuh. Jadi lapang nih. Gede banget nih. Gudangnya. Besar sekali. Bisa dipakai buat apa aja. Nyimpan sesuatu yang gak guna. Tuh. Tempat nyimpan biji kopi. Gelas. Ya. Itu contohnya aja. Nah. Ini tinggal ditutup. Jadi gitu. Ini gue beresin dulu ya. Sedikit. Kayak kasih wallpaper. Yang tadi kasih warna. Yang di atas juga tuh. Atapnya. Belum gue kasih warna. Oke. Nanti gue liatin hasil finishingnya ya. Semuanya. Dan pas banget. Hari udah sore. Nah. Ini gue memperlihatkan hasil akhirnya ke kalian ya. Nah. Ini dia tuh. Tada. Ya. Sesuai dengan judulnya ya. Forestry. Gue mau ngambil unsur hijau. Nah. Akhirnya gue terapkan. Kumpung hari. Belum malam. Walaupun udah sore. Tapi gak ada masalah ya. Ini hasil akhir. Dari rumah yang gue buat. Nah. Ini penerapannya. Sama kayak dulu. Eco house. Cuman gue double. Gue gandahkan. Jadi dua. Ditambah pakai gudang. Nah ya. Jadi kalau misalnya kita. Lihat sedikit. Di bagian depan. Gue udah memasang semua furniture. Dan semua alat-alat. Yang menurut gue cocok sama cafe-nya. Seperti yang udah kalian lihat sebelumnya. Yang di bagian sini. Udah gue jadikan pajangan. Lebih kepada tempat perkakasnya. Si barista lah. Nah. Ini baristanya dua. Unyuk-unyuk. Kecil-kecil. Nah. Ini. Kayak orang jual tumbler gitu-gitu. Nah. Ini ada. Tempat penyimpanan. Nah. Ini yang meja VIP. Oh. Iya. Satu lagi. Ini gue lupa. Ini gudang. Kalian bisa menerapkan. Apa aja disini. Karena udah gue bikin gudang gede banget tuh. Sampai ke ujung. Kalau misalnya letakin patung. Letakin bengkel. Dapur ini gak guna-guna yang tampak buruk terlihat di luar. Nah. Masuknya sini. Tuh. Sampai ke atas. Sampai gede gudangnya. Nah. Disini nanti dikasih aksesnya dengan pakai pintu. Jadi gak semua orang bisa masuk. Tadi awalnya gue pengen kayak yang lingkaran. Dari dua ramen itu. Cuman ternyata. Gak ada privasinya. Jadi akhirnya gue kasih pintu. Nah. Tuh. Ya. Kalau kita lihat dari belakang. Ini lampu taman. Kayak gitulah intinya. Nah. Cuman ini gak ada. Ini kosong aja kayak gitu. Sudah. Nah. Ya. Ini cafe. Atau coffee shop ala gue. Yang tidak biasa. Alias gue fullin hijau. Karena jarang. Pertama rumah hijau itu jarang. Jadi gue kombinasikan dengan warna putih. Nah. Ini bagian atasnya. Tadi gue lupa. Bagian atasnya kayak gini. Ada cor. Ada cerobong asapnya. Guna gak guna. Karena ini. Buat nyantolin tadi. Apa. Lampu. Cuman ini ya. Apa manis. Jadinya. Gak apa-apa. Bagus saja. Nih. Pas hari malam. Ya. Ini bisa jadi inspirasi buat kalian. Nah. Kalau kalian mau lihat sampelnya. Buatan gue. Kalian bisa langsung datang aja. Ke wilayah East Moon. Pas tepat di harbour paling bawah. Dari fraksi. Gue kayaknya masih tetap bikin. Apa-apa di sini. Karena daerahnya datar dan bagus. Harbour. Langsung ketemu. Nanti. Dekat situ. Nah. Ini forestry. Nah. Itu harbour. Langsung kelihatan. Ini tempat sunset. Tuh. Mantap ya. Keren banget. Ini bisa kalian cek nanti detailnya. Dengan mengunjungi. Atau kalian bingung dengan tanya-tanya ke gue aja. Hasil karya gue untuk YouSignator kali ini cukup segitu. Semoga bisa memberikan ide buat kalian ya. Coffee shop. Jarang-jarang juga yang ada ya. Atau yang kemarin bikin coffee shop. Nah. Boleh mungkin. Dibantulah. Terbantulah dengan ini. Oke. Sekian dulu ya. Dari Ucup. Untuk segmen YouSignator kali ini. Semoga membantu kalian menginspirasi. Bikin rumah. Kalau kalian suka. Jangan lupa tinggalkan like dan di-share juga bermanfaat ya. Subscribe channel Ucup. Buat kalian yang belum. Semoga membantu Ucup. Untuk sampai 1K ya. Amin. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe ya. Thank you banget udah nonton sampai habis. Stay tune terus untuk tahu tips dan trik lainnya. Seperti game cemeran. Oke. Ucup amit. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax